Wow, Raffi Ahmad janji biayai kuliah tukang bakso yang mirip dirinya. Viral gara-gara wajahnya mirip presenter Raffi Ahmad. Penjual bakso bernama Dimas Ramadan diundang untuk bertemu suami Nagita Slavina itu. Dia pun tak menyangka mendapatkan kesempatan tersebut. Kata Dimas saat ditemui di jalan Kapten Tenden, Jakarta Selatan pada Rabu 3 November 2020. Usai bertemu Raffi Ahmad, Dimas pulang ke rumah tidak dengan tangan kosong. Dia mendapatkan sepatu adidas berwarna pink. Senang sudah pasti dirasakan Dimas, apalagi dia tahu jika sepatu tersebut memiliki harga yang fantastis. Berapa ya harganya? Tanya ke Raffi aja. Aku gak tahu harganya, gak nanya soalnya, yang pasti mahal, ucap dia. Sepatu tersebut ternyata bukan sepatu satu-satunya hadiah dari ayah satu anak itu. Kepada Dimas, Raffi berjanji akan membiayai kuliah sampai lulus. Aku disuruh kuliah juga sama Raffi, dia yang biayain semua, kata Dimas. Tanpa berpikir panjang, Dimas langsung menerima tawaran dari Raffi Ahmad untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang kuliah. Gas, ambillah tawaran kuliah, ujarnya. Menurut Dimas, Raffi yang menentukan di mana dia kuliah nanti. Dia cuma dibebaskan memilih jurusan yang dia ambil. Kalau jurusan terserah saya, saya pengennya sastra Jepang, kata Dimas. Dimas Ramadhan dikenal masyarakat usai sosoknya viral karena wajahnya dianggap mirip dengan Raffi Ahmad. Dimas yang kini berusia 20 tahun merupakan pedagang bakso ikan. Sehari-hari, dia mangkal di depan SMP atau SMK Widia Nusantara, Jalan Raya Trisatia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Nah guys, kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Coba tuliskan komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di bawah ini ya.